Halo Ziltrader, selamat menyaksikan untuk Daily Outlook hari ini, hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022. Kita akan mulai dari kalender ekonomi, di mana teman-teman bisa cek di bagian Tools, kemudian kalender ekonomi di website resmi ZFX Indonesia. Kemudian kita lihat, di hari ini di London session langsung saja akan ada market construction PMI untuk beberapa negara yang menggunakan mata uang Euro, untuk diantaranya Perancis, Jerman, Itali, serta juga pound sterling yang akan terpengaruhi oleh service PMI, lalu ada di New York session nanti akan ada CPI dari Jerman dan juga trade balance dari Kanada dan juga USD. Serta di akhiri hari ini dengan jam 22 nanti akan ada non-manufacturing PMI yang semuanya akan mempengaruhi dari mata uang USD. Hampir seluruh cryptocurrency jatuh kemarin, begitu juga dengan LTC USD yang kemarin tanggal 5 Januari berhasil break dari support 143 area. Dan saat ini menyisakan bottom week secara daily time frame dan siap untuk menuju ke support selanjutnya di 105. Jadi memang sudah terlihat dengan jelas, kemarin sempat ranging dengan kecenderungan lebih bearish dan dia sudah retest dan juga mereject dari key level yang sebelum menjadi support dan kini menjadi resistant. Dan kemarin sudah berhasil break. Kita top down sedikit ke 4 hour time frame dan melihat bahwa break yang sangat jelas dari LTC USD. Maka ada kemungkinan besar bahwa LTC akan melanjutkan turun. Namun dia mungkin saja akan retest naik untuk melanjutkan penurunannya hingga ke support selanjutnya di 105 secara daily time frame. Ketika kemarin data ADP dirilis yang menghasilkan data positif untuk Amerika Serikat, gold juga ikut naik. Nah hingga mencapai ke resistance area yang seperti kita bahas sebelumnya di sekitar 1830. Dan ternyata mereject kembali dari 1830 yang ternyata menjadi resistant kuat dan bahkan ditutup bearish untuk XAU USD atau gold. Dan hari ini, diawali dengan dari Asia Session, dia sudah break dari previous daily low. Yang siap artinya untuk melanjutkan penurunan menuju ke support di 1800. Namun kita akan top down sedikit ke 4 hour time frame. Di 4 hour time frame kita melihat bahwa ada kecenderungan memang harga dari XAU USD atau gold untuk bisa melanjutkan turun. Asalkan dia tidak break dari previous 4 hour high. Karena kalau seandainya di break, maka dia akan naik lagi. Namun bagaimanapun juga dari 4 hour time frame sebelumnya, dia ditutup doji. Artinya indecisif. Mengingat memang Asia Session lebih low volume. Kita akan menunggu pergerakan di London dan di New York Session. Kita top down lagi ke 1 hour time frame. Dan kita bisa melihat disini ada support yang berhasil dilanggar di 1 hour time frame. Begitu juga ada mini support. Disini ada mini support yang terlewati juga. Namun kita akan menunggu dimanakan dia akan menutup ya. Kalau seandainya dia berhasil menutup di bawah 18.08 atau 18.09, maka gold akan turun lebih jauh menuju 1.800. Dan pair yang terakhir kita bahas adalah Euro New Zealand Dollar. Pair ini terlihat dalam ranging area besar ya secara daily time frame. Dan terlihat kemarin ditutup bulis. Dan hari ini dia melanjutkan bulis, pergerakan bulisnya. Dan kita lihat di 4 hour time frame. Di 4 hour time frame terlihat ada resistance disini 1.67600. Dan disini ada area fake out. Yang mana ada bahwa ada kemungkinan besar area ini adalah menjadi head. Dan area resistance ini adalah menjadi shoulder. Jadi disini ada left shoulder, disini ada neckline, disini ada head, neckline. Dan disini kemungkinan adalah area cell. Disini adalah right shoulder untuk melanjutkan penurunan kembali dari Euro New Zealand Dollar. Maka dari itu, trading idea hari ini adalah sell stop, sorry sell limit dengan stop loss di atas head. Dan target di bawah, disini di support di bagian neckline. Oke, Zill Traders sudah seputar daily outlook untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapat insight dari outlook hari ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu gunakan risk management yang baik saat trading. Oke, itu saja dari saya Kennedy. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.